Intro Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli Kali ini saya mau meluruskan lagi seorang muhalaf dari Kalimantan Yang mengatakan bahwa salah satu alasan dia masuk Islam Karena menemukan satu kata di dalam Bible Yaitu kata Mat atau Ahmad Nah benarkah demikian saya mau sekakmat nih muhalaf yang satu ini Karena sembarangan mengutip-ngutip ayat Alkitab dan menasfirkannya seenaknya sendiri Mari kita simak videonya bersama-sama Banyak orang yang menemukan kebenaran tapi dia tidak bisa memahami itu Nah kalau saya memang saya menemukan kebenaran saya pahami langsung Dan saya tidak mau untuk bermain-main tapi saya memahami dengan benar apa yang saya dapat dari Alkitab ataupun di dalam Al-Quran Memang sudah jelas sekali dalam Al-Quran dijelaskan bahwa agama yang diridai oleh Allah adalah Islam Agama yang terakhir ada Islam dan bahkan di dalam Alkitab pun dijelaskan Untuk agama yang di dalam surat di dalam salah satu Bible Jadi dikatakan agama terakhir agama yang dibawa oleh Ahmad Para muhalaf ini amunisinya itu-itu aja ya Tidak pernah ada yang lain Nah kali ini saya benar-benar mau menjawab dia Karena mereka ini para muhalaf seharusnya malu ketika mereka mengklaim bahwa ada kata mahmad atau mahmadin di dalam Alkitab Karena itu menjadi blunder bagi mereka sendiri Saya mau kasih contoh dua ayat saja ya yang berkaitan dengan kata mahmad Nah sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak sekali ada beberapa ya Lebih dari dua lah yang mengatakan tentang mahmad Padahal mahmad disini itu bukan menunjuk kepada nabi mereka Yaitu nabi Muhammad, nabinya orang Islam Tapi artinya itu lain di dalam Alkitab Misalnya di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 Nah di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini ada kata mahmadim Nah kata ini artinya itu lovely atau menyenangkan Tapi dalam LAI bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan menarik Nah menurut mereka di dalam Kitab Kidung Agung 5 ayat 16 ini Itu menubuatkan tentang nabi Muhammad Padahal itu bukan Nah jadi gini ya saya mau meluruskan dulu tentang Kitab Kidung Agung yang sering mereka salah pahami Padahal mereka sering mengolok-olok mengejek bahwa Kitab Kidung Agung ini adalah Kitab yang porno, Kitab yang senonoh, Kitab yang amoral gitu Yang tidak seharusnya ada di dalam Alkitab Masa firman Tuhan seperti ini Tapi kenapa ketika mereka mengatakan bahwa Kidung Agung ini Kitab yang seronok atau Kitab yang amoral Kemudian mereka justru mengklaim ayat di dalam Kidung Agung Nah sebenarnya mereka ini tidak konsisten ya dalam hal ini Kitab Kidung Agung ini sebenarnya menceritakan tentang kisah cinta atau hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan Dalam konteks suami istri yaitu kasih yang tulus dan kudus Jadi sangat wajar bila seseorang atau suami atau istrinya memuji bagian-bagian tubuh pasangannya masing-masing Karena mereka sudah dalam konteks pernikahan Jadi itu wajar Yang tidak wajar adalah ketika seseorang sudah menikah kemudian memuji istri atau suami tetangganya Nah itu yang kurang ajar Nah Kidung Agung itu menceritakan tentang itu ya Jadi konteksnya adalah kisah cinta yang tulus dan kudus dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan Nah Kidung Agung ini juga dipakai untuk menggambarkan antara Allah atau hubungan Allah dengan manusia Karena kasih Allah kepada manusia itu tulus dan kudus Nah itu yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri Makanya kisah-kisahnya itu seperti itu Jadi suami memuji istri, istri memuji suami Seperti yang ditulis di dalam Kidung Agung bahasa 5 ini Nah Kidung Agung bahasa 5 ayat 16 itu konteksnya adalah pengantin perempuan memuji pengantin laki-laki Yaitu laki-laki disini itu yang dimaksudkan adalah Salomo Jadi ayat ini yang mengatakan tentang Mahmadim atau yang menarik atau yang menyenangkan itu tadi Ini adalah Salomo Jadi kalau yang mereka katakan tadi ini untuk Muhammad itu salah besar Itu sangat cocokmologi dan comotologi Ngawur Jadi kalau mereka tadi mengatakan bahwa Kidung Agung ini kita porno Berarti seharusnya mereka malu mengutip ayat ini Karena disitu ayat ini adalah porno Yang kedua saya mau mengutip di dalam Yesaya 64 ayat 11 Disana juga ada kata Mahmadienu dari kata dasar Mahmad Nah kata Mahmadienu ini artinya adalah my precious thing Atau milikku yang paling berharga Nah di dalam LAI bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan yang paling indah Jadi disini kata Mahmadienu itu diterjemahkan dengan milikku yang paling indah Nah konteks di dalam Yesaya 64 ayat 11 itu adalah nubuatan Nabi Yesaya ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan yaitu Babel Ketika mereka di dalam pembuangan mereka bersedih dan mereka akhirnya meratap dan meminta kepada Tuhan Bahwa milik mereka yang paling berharga itu sudah dihancurkan Yaitu kota mereka, baik suci mereka, rumah mereka dan semua harta benda yang mereka miliki Jadi yang paling indah atau yang paling berharga kata Mahmadienu tadi itu Adalah milik orang Israel yang sudah dihancurkan oleh Babel Nah ayat 12 ini menarik Karena Yesaya meminta supaya Tuhan memulihkan Yerusalem Supaya tidak menjadi sunyi sepi lagi Jadi kalau mereka mengutip kata Mahmadien ini sebagai nabinya mereka Berarti nabi mereka sudah dihancurkan dong Karena milik mereka yang paling berharga di dalam Yesaya 64 ini tadi Sudah dihancurkan oleh Babel Nah ini kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah blunder bagi mereka Dan seharusnya mereka malu ketika mereka mengutip atau mencocok-cocokkan kata Mahmad dengan nabi mereka Ibaratnya ini kata Pak Bambang Nursena Seperti orang yang mencocokkan nama Naruto dengan Naruto Naruto ini adalah tetangga saya Sedangkan Naruto adalah kisah fiksi film kartun dari Jepang Sekilas mirip tapi tidak nyambung atau tidak cocok dan tidak mirip sama sekali atau tidak sama orangnya Jadi itu ya ini jawaban dari saya Semoga ini mencerahkan kita semuanya Dan menambah wawasan kita tentang kebenaran firman Tuhan Shalom Salamwaras Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Selamat menikmati